Rasi, ini kan persilangan dari dunia. Adalah Ramadan Wahyu Mukti warga Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, yang memiliki koleksi kucing bengal. Sekilas nampak seperti kucing lokal pada umumnya, namun jika diperhatikan lebih detail, motif pada kucing bengal ini seperti macan tutul. Bersama rekannya, Setia Dama Putra Pamungkas, warga Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, kini memiliki empat kucing bengal, terdiri dari satu jantan dan tiga betina. Menurut Setia Dama, kucing bengal ini sangat mudah dalam perawatan, serta tidak rentan penyakit. Persilangan antara kucing hutan dan kucing domestik ini, memiliki bulu pendek serta dengan corak macan tutul. Harganya pun cukup mahal, bahkan masih anak-anak pun sudah mencapai jutaan rupiah. Seluruh bengal kan sebenarnya persilangan dari kucing hutan sama kucing domestik. Keturunan keempat ya, biasanya. Jadi setelah dikawinkan, keluar anaknya itu dikawinkan lagi sama kucing hutan lagi. Setelah itu baru jadi yang namanya bengal ini. Dan bengal ini kan motifnya juga banyak. Kenapa saya tertarik? Karena dia burunya pendek, satu, terus jarang kena penyakit. Jadi perawatannya pun gampang. Dan harganya juga masih bagus. Perawatan malah lebih mudah, cuma kasih makan, kita mandiin seminggu sekali ya. Seminggu sekali, terus makan daging. Makan daging. Seminggu sekali sih, mas. Tetap harus kena daging. Hidupnya? Masih di angka empat. Kalau selung ini kebetulan kita punya yang paling mahal yang ini ya. Ini harganya kalau di luaran masih sekitaran 11 sampai 20, mas. Yang ini, terus yang lain ini kebetulan kita dapat harga borongan. Jadi orang mau pindahan gitu, jadi tiga ekor ini kita dapat harga 13. Budidaya kucing bengal ini dinilai sangat menguntungkan. Terlebih, kucing bengal ini termasuk kucing jinak. Sehingga banyak yang memeliharanya. Untuk perawatan cukup memberikan makan yang teratur serta vitamin dan tidak lupa daging cincang satu minggu sekali. Chris Wanto, JTV, Mediun.